Meski vaksin corona untuk anak sudah mendapat izin dari BPOM, namun Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan pelaksanaannya baru bisa dimulai tahun depan. Hal ini berkaitan dengan anggaran dan skema prioritas vaksinasi berdasarkan resiko COVID-19. Budi mengatakan tambahan vaksin untuk anak akan ada 52 juta dosis vaksin, pertimbangan selanjutnya terkait skema vaksinasi berdasarkan resiko COVID-19. Jika melihat resikonya, kelompok tenaga kesehatan dan lansia lebih beresiko terpapar hingga dirawat, bahkan meninggal dunia. Dengan adanya alasan tersebut, vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun dinilai lebih rendah 20 kali lipat dibanding lansia. Saat ini, cakupan vaksinasi masih terus dilaksanakan terutama pada kaum lansia yang dinilai masih rendah.